Seorang emak-emak yang tinggal di Jakarta ogah membayar tagihan salon setelah melakukan perawatan selama berjam-jam. Ia berdali hanya memiliki uang sebesar 15 ribu rupiah di tasnya. Video tersebut pertama kali diunggah oleh pengguna TikTok at Brown Pink Studio. Dalam video itu, ibu-ibu tersebut mengaku tak sengaja masuk ke dalam salon. Saat dimintai bayaran, ibu-ibu berambut pendek itu hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Tuhan yang akan membayar biaya salonnya. Alhasil, peristiwa itu membuat para pegawai salon geram. Pasalnya, ibu-ibu tersebut telah diberikan perawatan yang ekstra, di mana ia telah dipijat selama 4 jam. Saat ditagi biaya salon, ia terus mengatakan bahwa Tuhanlah yang akan membayar biaya salonnya. Demi meyakinkan sang pegawai salon, ibu tersebut sampai berujar baju yang dipergunakannya dibelikan oleh Tuhan. Lantas, para pegawai salon pun berunding. Mereka pun meminta KTP dari sang ibu. Namun demikian, ibu tersebut mengaku tak membawa KTP-nya. Lebih lanjut, sang pemilik salon pun datang. Ia mengatakan bahwa konsumennya itu memang sedari awal tidak memiliki niat baik. Kemudian, sang ibu menangis. Lantas ia kembali duduk di kursi perawatan. Akan tetapi, semakin lama, ibu tersebut memberi jawaban yang tidak jelas. Adapun, melihat tingkah dari ibu-ibu itu, warganet memberikan beragam tanggapan. Banyak di antara warganet yang ikut geram melihat tingkah dari ibu tersebut. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tadi malah bilang mau sulang, malah parahnya. Iya, enggak apa-apa. Dia boleh saja, enggak apa-apa ya. Nggak bisa, enggak apa-apa ya. Kalau gini, aku bagaimana ngerjain seharian loh. Dari jam 12 tadi. Iya, jadi kalau ibu enggak bayar, enggak apa-apa ya. Bayar, enggak apa-apa ya. Terima kasih telah menonton.